Assalamualaikum teman-teman semuanya Jadi pada video kali ini Kita akan membuat kerajinan dari bahan dasar Yaitu botol Nah botol yang kita pakai adalah Botol yang besar seperti ini oke Sebelumnya Yuk kita potong dulu plastik mereknya By the way Sebenernya kita mau buat apa sih Ya seperti yang kalian udah liat di thumbnail Kita akan membuat minyatu rumah Dari botol ini Now it is clean Sekarang waktunya untuk membuat pola Nah tinggal dipotong deh Tapi hati-hati ya menggunakan guntingnya Selanjutnya apa sih Karena kita ingin membuat dua lantai Maka kita harus membuat dasarnya Yaitu menggunakan kardus bekas Sama seperti tadi kita buat polanya dulu ya Dan digunting Yuk kita coba apakah sudah pas Di botolnya Wah sudah pas ya Next agar botolnya lebih bagus dan menarik Yuk kita warnai dengan cat Nah ini alat dan bahannya Oke sudah tuanai ya teman-teman Nah aku mau cerita nih Kenapa sih aku punya ide untuk buat hal seperti ini Sebagai kakak aku memiliki adik yang suka sekali main boneka Oleh karena itu daripada hanya buat sekedar kerajinan Mending aku buat kerajinan yang berguna buat adikku nanti Agar bisa dimain Sip alas rumahnya sudah siap ya Sekarang kita buat lantai duanya Nah seperti ini Tak ada atap tak ada rumah So kita buat dulu atapnya Menggunakan potongan kardus seperti ini Jangan lupa direkatkan ya Kali ini aku menggunakan lem tembak Untuk di bagian ini aku kasih agar memberikan tekstur Kemudian aku tambahkan warna hitam Untuk pelengkap aku menambahkan ornamentali seperti ini Kemudian diikatkan Yuhu sekarang waktunya untuk ngelengkapin bagian dalamnya nih teman-teman Di sini sudah ada bola yang akan aku jadikan pot Dan juga ornament seperti tanaman Gambar-gambar ini aku dapatkan dari majalah lama Oke sudah dibuat meja dan TV Kemudian ada sofa Juga tempat tidur Oke sudah aku masukkan satu persatu ya Nah di bagian potongannya aku tambahkan tali agar lebih rapi Tadaaa ini dia hasil akhirnya Kasih nilai ya teman-teman 1 sampai 10 di kolom komentar di bawah Nah tadi aku tambahkan lampu Ada hordeng Kasurnya juga aku tambahkan selimut dan bantal Kemudian ada meja Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat ya Dan semoga dikusuka dengan rumah-rumahannya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di bawah